Kabar mengejutkan dari dunia sepak bola Indonesia. Tim Indonesia batal mengikuti ajang piala AFF U23 2022 di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Namun saat bersamaan lawan bebuyutan skuad Garuda, Malaysia dikabarkan berangkat ke Kamboja dengan penuh harapan. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 11 Februari 2022, keberangkatan tim Malaysia ke Kamboja tampak dalam unggahan akun Twitter resmi milik asosiasi sepak bola Malaysia. Dalam unggahan tersebut terposting foto bersama para pemain dan pelatih yang siap mengikuti piala AFF U23 2022. Tertulis dalam kolom keterangan tim Harimau Malaya U23 berangkat ke Phnom Penh, Kamboja. Diketahui Kamboja terpilih sebagai lokasi perhelatan piala AFF U23 2022. Para pemain serta pelatih tim Nas Malaysia berangkat ke Kamboja dengan penuh harapan. Mereka bertekad meraih juara dalam gelaran ajang tersebut. Pada piala AFF U23 2022, Malaysia sebenarnya menempati grup B bersama musuh bebuyutannya, Indonesia. Akan tetapi setelah Indonesia batal ikut ajang ini, maka pesaing Malaysia di grup B adalah Myanmar dan Laos. Sebagaimana informasi terkini, tim Nas Indonesia batal mengikuti piala AFF U23 2022. Hal ini dikarenakan tujuh pemain tim Nas terpapar COVID-19 diantaranya Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari, Breva Tari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Selain itu, masih ada empat pemain dalam masa inkubasi. Sebab satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Empat pemain itu diantaranya, Tak hanya itu, ada tiga pemain yang mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing, yakni Gunan Sarman Doen, Rame Romangki, dan Muhammad Iqbal. Informasi tersebut diungkapkan oleh PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!